Halo Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara membuat logo Android seperti ini Cara membuat logo Android menggunakan aplikasi CorelDRAW Aplikasi CorelDRAW kalian bebas, bisa menggunakan versi 2020, versi Corel7, CorelX3, atau Corel12 Namun kali ini saya menggunakan aplikasi Corel yang versi 2020 Buka aplikasi CorelDRAW-nya, buat lembaran baru, file new, kemudian disini saya menggunakan letter Oke, kemudian pilih line skip, zoom levelnya, pilih 2 tick Pertama yang kita buat adalah lingkaran, menggunakan ellipse tool Tekan ctrl, klik kiri tahan, tarik bawah, geser Gunanya kita menekan ctrl, biar lingkarannya bulatannya penuh Selanjutnya kita buat rest angle tool, atau kotak Posisikan seperti ini Kemudian kita klik tick tool, di blok semua, pilih trim Trim ini fungsinya untuk memotong Klik, lingkarannya sudah terpotong Yang segi empatnya ini kita hapus Selanjutnya buat lingkaran lagi Tekan ctrl lagi Lingkarannya kecil seperti ini Kursor ini kita letakkan, buat yang tanda ik Kita geser ke sini Kemudian kita gandakan ctrl c, ctrl v Atau copy paste Tekan ctrl, kursornya dekatkan ke yang ik ini Klik, tahan, geser ke kanan Kalau posisinya kurang pas Lingkarannya ini kita blok Geser Kalau kurang ke atas, ke atas Kalau kurang ke bawah, ya geser ke bawah Kemudian buat kotak lagi Rest angle tool Kita tumpulkan sudut-sudutnya ini Menggunakan set tool Klik di pojok kanan atas Klik, tahan, klik, kiri, tahan, tarik ke bawah Klik ke dalam, tarik ke dalam Klik pick tool Kita klik toolkan Kira-kira seperti ini Kita buat miring Klik Di yang tanda ik ini Tanda ini kita klik Letakkan di garis yang melengkung ini Klik, tahan, geser ke kiri Kemudian Dihandakan lagi Ctrl c, ctrl v Oh maaf Yang ini klik dulu Ctrl c, ctrl v Klik yang iknya Kemudian disini Klik, tahan, geser ke kanan Seperti ini Yang pertama Letakkan disini Yang kedua Letakkan disebelah Kanannya Kalau sudah berbuat Terbentuk seperti ini Yang dua ini Kita pindah dulu Kesamping kiri Yang ini kita blok semua Kemudian pilih trim Lingkarannya geser ke bawah Lingkarannya geser ke bawah Diblok Dihapus Yang ini Letakkan posisnya Seperti yang tadi Diblok While While ini untuk menggabungkan Selanjutnya Kotak Restanger tool Posisnya di bawahnya Lingkaran ini Seperti ini Kita tunggulkan Sudut-sudutnya Menggunakan Chap tool Tarik dalam Lepas Pakai Click tool lagi Tekan Control Klik tahan Geser ke bawah Sedikit Buat Extanger tool lagi Klik Letakkan di sini Tekan tool Kemudian di blok Satu Dua Satu Dua ini kita blok Blok seperti ini Lepas Lepas Kemudian buat Kotak lagi Ditumpulkan Sudut-sudutnya Menggunakan Chap tool Posisinya taruh di sini Dikopi Control C Control V Tekan Control Klik tahan Geser ke kanan Yang di kanan ini Kita copy lagi Control C Control V Letakkan di bawah Di 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 sini Kita Control C Control V Tekan Control Geser ke kanan Di sini Di sini Dan di sini Kita blok Semua Maaf Di blok Kemudian Klik Well Kita gabungkan Nah Kalau sudah jadi Seperti ini Kita blok Semua Kita grupkan Klik kanan Grup Kemudian Warnanya Kita pilih Green Dan di Kotlin Woodnya Ini kita klik Pilih Nom Sudah jadi Tinggal Membuat Tulisannya Untuk Membuat tulisannya Pilih Text tool Letakkan di Bawahnya Ukurannya Kita pilih 100 Dan Fontnya Kita pilih Android Untuk Font Android ini Kalian bisa Install Bukan bisa Install Kalian bisa Lumput Di bawah Di deskripsi Video ini Untuk Cara Install Hasilnya Di video Yang sebelum Sebelumnya Sudah pernah Saya bahas Kalian bisa Cari di channel Ini Oke Seperti ini Hasilnya Selamat Mencoba Dan selamat Berkreasi Dan Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih